Halo semuanya, buat kalian yang mau top up di Among Mobile Legends dan game lain yang termurah, aman dan terpercaya Bisa langsung aja guys, cek di lapak huda Yang pastinya ada promo yang banyak banget di website dan buruan langsung aja cek instagramnya Karena top upnya gampang banget Kalian bisa langsung aja isi ID, server kalian, pilih nominal diamondnya, pilih metode pembayarannya Yang terpercaya dan yang pastinya lengkap banget untuk metode pembayarannya Dan kalian juga gampang banget untuk ngikutin alurnya Jadi buat yang baru pertama kali top up juga bisa ngikutin cara pembayarannya karena mudah banget Jadi buruan langsung aja guys, cek di lapak huda.com, linknya di deskripsi Halo semua selamat tang di channel Gampang Main Dan kali ini gue bakal bahas guys gameplaynya Harit untuk season 34 atau season ini Jadi ada tips buat kalian yang mungkin baru belajar main Harit Tapi kualahan dengan tips kombo pas di ultimate-nya Nah ini tonton videonya sampai selesai Dan di gameplay kali ini gue mainin yang versi jungle Karena ini solo ranked Dan gue maunya tadi niatnya got lane Cuman ya gak dapet, gak dikasih soalnya udah ada marksman Jadi yaudah gue main yang versi jungle aja Karena enaknya Harit ini guys Dia itu bisa multi roll Jadi bisa di mid laner kalo mau Bisa juga di god laner Bisa juga jadi jungler Nanti ada cuplikan gue main Harit versi god lane Untuk build tadi di awal video Inti main Harit setiap kalian gunain skill 2-nya Lalu basic attack Nah itu basic attack-nya sakit banget Tuh Jadi setiap kalian gunain skill 2-nya oke Itu dulu yang dipahami Baru nanti kita lanjut ke pembahasan ultimate Nah ultimate-nya si Harit Namanya Zaman Force Ini Zaman Force bikin skill 2-nya Setiap dia ngedash di ultimate-nya Karena kan nanti muncul tapal kuda tuh Atau tapal kapal istilahnya Nah kalian harus skill 2 disitu Karena kalo kalian skill 2 atau chrono dash Di Zaman Force di ultimate-nya Nah itu bakal reset cooldown untuk skill 2-nya Cuman dia gak full reset cooldown Agar full reset cooldown Kalian harus naikin cooldown-nya Untuk Harit Cooldown reduction-nya tuh Jadi biar nanti kalo dia ngedash skill 2 Di ultimate Full cooldown akan kereset Karena kalo misalnya cooldown-nya tidak cukup Gak 30% Atau 25% Kalian pas ulti begini tuh Skill 2-nya ada jeda waktu Sebelum kalian bisa pake lagi kayak gini Jadi harus Minimal Persenan cooldown-nya minimal 25% Dari buff 10% Sepatu cooldown 10% Emblem udah cukup Kalian udah 25% tuh udah enak banget Makanya kalo jadi jungler Harit ini dia cepet banget Nyampe 25% Kalo dia main sebagai Harit Godlane Dia perlu bikin dulu nih Sepatu cooldown Kemudian bikin starlium Baru nanti dia Ngandalin lagi emblem mage-nya Baru nyampe 25% Nah kalo udah nyampe Cooldown reduction-nya 25% Ultimate Dan skill 2-nya Ini bakal full cooldown Jadi pas kalian begini tuh Liat skill 2 kita udah full reset Cooldown Kalian bisa spam skill 2-nya Pas di ultimate Itu tipsnya Nah tips selanjutnya adalah Agar keliatan fast hand Caranya adalah Kalian itu harus gunain Skill 2-nya dulu Pas di ultimate Lalu basic attack Dah skill 2 kalian Auto basic attack Jadi ultimate aja Kemudian skill 2 basic attack Skill 2 selanjutnya di ultimate Harit akan auto basic attack Cobain gitu Skill 2 basic attack tuh Skill 2 kita auto Buset gue diangkat Nah setiap kalian gunain skill 2-nya Harit akan dapet shield Atau darah putih Ini yang bikin Harit Bisa punya durability Pas dia lagi zaman force Ini bagusnya Harit Karena dia bisa dapetin shield Dan darah putih Agar dapet Ya durability tambahan Pas dia lagi begini Jadi biar dia tuh Kalau misalnya ultimate combo Dengan skill 2 Dia gak takut nyemplung Karena kan hero ini Kalau kita lihat juga Intinya dia nyemplung Nah kayak gini nih Gak ada apa-apa tuh Meninggal cuy Harit Makanya perlu banget Penggunaan skill 2 yang nge-spam Dan zaman force yang tepat Agar nantinya kalian Gampang spam skill 2 begini Karena normalnya Musuh pasti kalau liat Harit zaman force Gak mungkin Musuhnya Masih stay di area zaman force Karena area ultinya Harit Itu area dimana dia tuh Powerful banget Normalnya pasti seperti Matilda tadi Matildanya menjauhi zaman force Nah disitulah kalian perlu banget Ngandalin item cooldown Agar nantinya Kalian bisa gunain skill 2 nya Walaupun emang ada jeda cooldown Di saat mungkin kalian ngejermusuhnya Di area luar ini Di area luarnya zaman force Jadi gampangnya emang Harit itu Bisa dihindarin seperti itu Cara ngelawannya Tapi juga kalau kita Nahan damage Syncrovision Atau skill 1 nya Harit Ini juga sakit banget guys Skill 1 nya Harit nih Syncrovision nya Jadi Bisa juga guys Di kombo Ultimate skill 2 Basic attack Sambil skill 1 Jadi skill 2 nya ini Pas di ultimate Di zaman force Kalian bisa barengin Sama skill 1 juga ya Karena skill 1 nya Harit Itu sakit Banget Bangetnya sangat Bahkan kalian kalau Ngandalin Item Tanpa bikin item Defense magic Harit skill 1 Setengah darah pasti ilang Ke MM Makanya kalian kalau Misalnya mau Ngelawan Harit Di god lane Itu emang susahnya Karena Pilihan itemnya Terbatas Kita gak bisa Tahan Harit Dengan bikin WON Kita cuman bisa Tahan Harit Dengan bikin Misalnya Athena shield Atau radian armor Atau mungkin Rose gold meteor Kalau kita jadi Marsman ya Sisanya udah Kita gak bisa Ngandalin WON Untuk Immun Damagenya Harit Karena Harit ini Damagenya adalah magic Dan dia juga Multi role Makanya Harit ini Walaupun dia Kena nerf Jujur Sampai sekarang Gue masih jadiin Harit sebagai hero utama Untuk gue push Disaat gue dapet dia Entah itu jadi god laner Atau jadi mid laner Atau jadi jungler Cuman emang Kalau mau lebih enak Seperti yang gue jelasin tadi Harit ini butuh banget Cepet-cepet 25% Cooldown reduction Setelah itu Kalau Dia nyampe itu Skill 2 nya Langsung bisa Dispam Di ultimate Cuman Cara biar Cooldown nya Cepet 25% Gak ada cara lain Selain Jadi jungler Tapi Kalau kalian memang Tidak yakin main jungler Karena mungkin retrik kalian Tidak Bisa dijadikan amanah Buat tim kalian Nah Jadi god laner Juga udah oke banget Oke Jadi untuk build nya Ada di awal video Inti main si Harit ini Adalah penggunaan Starium nya Atau penggunaan Item Sabit biru Itu Item intinya Harit Setelah itu Mau bikin Feeder of Heaven Boleh Mau bikin Blood Wings Boleh Pokoknya Butuh Kalian item apa Sesuaikan dengan Kebutuhan Karena Mungkin kalian Gak pede Dengan nyemplung Nyemplung gitu Ke musuh Di saat mungkin Pas kalian Ulti zaman force Nah Blood Wings Itu boleh dibikin Karena Blood Wings Ini bisa ngasih Darah putih juga Atau bisa ngasih Shield Nah ini kita defense Pakai retri aja Sambil kita basic attack Nice Jadi intinya Harit ini juga Kalau dibawa ke Late game Juga dia nih Hero nya bagus banget Hero nya emang Hero power nya Di late game Dan early game Masih posisinya Nyari-nyari Duit dulu Nyari item dulu Makanya kenapa Dia dimainin Di god lane Karena intinya Harit ini Dia bukan hero power nya Di early Dia tuh hero yang Tergantung banget Sama item Karena Gue jelasin tadi Dia perlu item 25% cooldown Jadi kalau belum itu Skill 2 ultimate nya Kombo-kombo nya Masih gak lancar Pasti masih Posisinya ada Cooldown jeda Perlu item Perlu level Makanya dia di god lane Atau jadi jungler Yang paling worth it Di mid lane Dia bisa Di hero tengah ya Di lane tengah Dia bisa Cuman Seperti yang gue jelasin tadi Dia gak bisa terlalu Agresif di early game Karena dia masih perlu item Cuman Kalau dia udah masuk Fase mid game Nah udah Kita bakal liat Harit yang ini Dia bakalan Enak banget Dia loncat-loncat Kalau di god lane Dia bisa pake purify juga ya guys Biar kalau kalian Kena CC Nah kalian bisa Ngandalin spell purify Atau spell immune Jadi Kurang lebih Segitu guys Untuk penjelasan gue Tentang Harit Penjelasan lengkap Semua tentang Kombonya Harit Tips penggunaan Skillnya Harit Dan kombo ultimate Harit Semua gue jelasin Di video ini Ada yang masih belum paham Tolong diulang Penjelasannya mudah banget Untuk kalian pahami Dan See you guys On the next video Di channel ini Dan Bye-bye semuanya Bye-bye semuanya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax